Misi pemberantasan korupsi menjatuhalkan pemeriksaan terhadap 10 tersangka kasus dugaan suap pembahasan APBD pemerintah kota Malang tahun anggaran 2015. 10 tersangka ini mendatangi kantor KPK secara terpisah untuk diperiksa lebih lanjut. Jurubicara KPK Febri Dianjia mengatakan dari hasil pemeriksaan terhadap 10 tersangka, KPK memutuskan untuk memperpanjang masa penahanan para tersangka selama 40 hari. Perpanjangan masa penahanan ini dimaksudkan untuk mendalami proses pendidikan lebih lanjut terkait dengan kasus ini. Para tersangka akan diperiksa secara intens guna mencari bukti lebih tambahan terkait kasus ini. KPK juga masih mempertimbangkan sprinting ke-19 tersangka apakah akan disatukan atau dipisah. Ada perpanjang penahanan juga selama 40 hari ke depan dari tanggal 16 April sampai dengan 25 Mei 2018 untuk 10 orang tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pembahasan APBD Pemkot Malang. 10 orang itu adalah 10 anggota DPRD setempat yaitu SPT, MZN, MKU, SAL, RS, HS, SKU, ABR, YAB, dan HPU. Jadi 10 orang yang pertama kali kita tahan di beberapa waktu.